selamat datang di ruang diskusi metode penelitian saya sebenarnya sudah merekam video ini dengan durasi mungkin 15 menit sebelum ini tapi ada kesalahan teknis mikrofonnya tidak nyala mohon maaf jadi saya akan coba ulang tapi saya pendekkan tapi besok saya akan merekam lagi dengan materi yang lebih lengkap untuk kuliah pertama ini jadi saya coba share screen saja ya ini adalah teams kita teams ini adalah media komunikasi kita jadi kita janjian untuk diskusi kita apa namanya anda mengajukan pertanyaan bisa disini atau misalnya ketika saya punya sesuatu yang saya ingin bagikan ya di luar materi yang sudah saya buat begitu ya itu bisa saya bagikan juga disini itu selalu terjadi semesta terlalu pun begitu ya dalam seminggu saya bisa beberapa kali menyampaikan beberapa bahan yang bisa saya bagikan begitu ya memang akan ada bahan utama dan akan ada bahan pendukung jadi silahkan anda pilih pengambilan waktunya dan seluruh materi yang saya akan sampaikan ini sudah ada semuanya secara online baik yang sifatnya video juga penjelasan narasi slide tentunya juga ada tapi tahun kemarin ya pada saat awal pandemi saya ingin mencoba cara lain ya untuk melatih kemampuan saya untuk menulis jadi penjelasannya itu sepertinya lebih naratif ya bukan slide yang hanya dua tiga baris begitu baik jadi ini adalah teams kita nah disini saya sudah bagikan juga playlist youtube ya jadi playlist youtube ini berisi beberapa video yang menurut saya itu sangat relevan dan bisa di di kategorikan sebagai apa namanya materi utama gitu ya nah di setiap video youtube itu pasti ada narasinya yang menyimpulkan begitu ya apa yang saya pikirkan apa masalah apa yang saya bahas dan mungkin solusi yang yang saya coba acukan begitu itu akan selalu ada ya jadi ini ada disini lembar kendalinya ini akan saya sampaikan ya lembar kendali itu bentuknya excel jadi minggu satu dua tiga empat nah kesamping itu adalah materinya dalam berbagai format nah kemudian ini ada playlist yang kedua ya menulis ini atau menyenangkan nah kemudian ada blog tadi saya sampaikan kemampuan naratif ya untuk bercerita disini ada blog yang saya update hampir hampir setiap hari ya ini yang pertama ini yang kedua jadi silahkan dibuka-buka tapi sekali lagi nanti akan ada panduannya ya tapi kalau anda ingin hanya blog walking istilahnya silahkan anda lakukan nah jadi yang kita akan bahas itu pada dasarnya adalah ini ya jadi saya tadi sudah membuat coretan sebenarnya oh sebentar dan setinya disini bisa oh ap 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 whiteboard apa bisa diakses dari sini ya hmm sepertinya sepertinya tidak bisa oke coba kita buka disini saja whiteboard hmm oke bisa jadi ya kita tunggu jadi ini adalah channel youtube saya ya channel youtube saya itu menyimpan berbagai hal sebenarnya banyak tapi kemudian saya coba klasifikasikan ke beberapa playlist begitu yang relevan ya video yang relevan saya yang temanya sama saya masukkan ke playlist tertentu gitu ya oke nah ini tadi saya membuat ini semacam pemaparan sikatnya kita mau melakukan apa ya jadi disini adalah apa namanya ini adalah judul kuliah kita sebentar ini adalah judul kuliah kita sebentar sebentar oke ini microsoft whiteboarding memang banyak masalah gitu masih jadi kurang lebih seperti ini ya apa namanya setupnya jadi kita akan belajar ini sedikit ya masalah